Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel memuji sistem pertanian yang diterapkan di negara Jepang, khususnya di Hokota, Prefektur Ibaraki, baik dari teknologi yang digunakan pada bidang pertanian maupun kualitas produk pertanian yang dihasilkan. Dalam rangkaian agenda kunjungan kerja ke Jepang, salah satunya ke Hokota, Prefektur Ibaraki, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengatakan ancaman krisis pangan dunia semakin nyata. Untuk itu, Indonesia perlu menjalin kerjasama dengan negara yang memiliki sistem pertanian yang baik, salah satunya Jepang. Kunjungan saya kemarin ini pertama setelah mendengar bahwa di Hokota ini ada lebih kurang 543 pemuda-pemuda Indonesia yang bekerja atau magang di lokasi ini pada sektor pertanian. Untuk itu saya datang untuk melihat dan dialog dan kemudian tentu bagaimana saya bisa belajar dari Hokota sendiri sukses story dalam membangun pertaniannya yang 60 tahun yang lalu daerah ini daerah miskin. Nah ini makanya saya ingin mengetahui apa langkah dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh masyarakat di sini. Dan tentu ini saya juga ingin disambing mempelajari juga ingin mengajak bagaimana kita bisa meningkatkan kerjasama dengan pemerintah Hokota dan juga mungkin pemerintah lainnya, pemerintah daerah lainnya di dalam membangun berupaya meningkatkan di sektor pangan. Rahmat Gobel menambahkan, Jepang memiliki keunggulan dalam hal teknologi pendanaan dan pengalaman. Sedangkan Indonesia memiliki lahan yang luas, iklim yang baik, dan tanah yang subur. Jika kedua negara mampu bekerjasama dengan baik, diakini akan mampu menguasai pasar pangan dunia. Dari Hokota, Jepang, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan.